Kayak misalnya lagu perdamaian gitu Tata-tata Gue pokoknya disini kan Gini Ini spesial banget ya Mumpung di studio ini ada Om Budi Haryono Hai D&D, selamat datang di Dram & Dram Gue sudah duduk di salah satu drumnya Punya drummer kebanggaan Indonesia nih Dan ini pertama kalinya gue duduk di drum ini Eh enggak deng, kedua kali Yang pertama kemarin gue nyobain soundcheck Sekarang ini nyobain beneran Sini-sini, kita panggil orangnya Bang, ada apa sih? Iqba! Ini yang punya drumnya Yeay Pas dulu dong Baik dong Bang Ini ramah lingkungan, Bang Ramah lingkungan ya? Apanya? Drum ya Oh iya Terlihat dari warnanya Oh, langsung promo Bentar dulu Dan promo dulu Jadi ini drum setnya Bang Handy Iya Yang sudah dipakai berapa lama? Tiga tahun kali ya Tiga tahun? Tiga tahun Wow Berarti ini endorse ya? Endorse Ini mereknya Kanopus Made in Jepang Iya Serinya RFM RFM Kepanjangan dari Rainforcement Rainforcement Maple Warnanya hijau Enggak, gue tuh dari dulu seneng Emang warna Yang Apa ya Yang kalau orang lihat tuh Oh itu drumnya Handy tuh Oh iya? Hmm Siapa ya? Tapi kalau drummer Di Indonesia pakai warna hijau Siapa ya? Enggak ada Masa sih enggak ada Ayo Gilang Ramadan Kuning Om Gilang kuning Dulu gue kuning Oh Adri Adri Niji Tapi enggak seterang ini sih Terang, ya Dia hijaunya gelap ya Siapa lagi? Enggak ada ya? Hampir enggak ada sih Hampir enggak ada ya? Mas Yoyo hitam Terus Ya kebanyakan orang kan Kalau enggak Finishingnya sparkle gitu kan Iya Yang hitam Kalau enggak hitam Ya Inilah warna-warna Warna-warna apa ya? Warna-warna enggak Enggak nyolok gitu loh Iya, iya, iya Putih Pokoknya warna putih sama hitam Itu udah paling aman ya Kalau drum ya Terus Kayak mobil Orang putih sama hitam Iya, bener Paling mentok silver lah Iya, lagi silver Pernah bermasalah enggak Waktu manggung Ininya backgroundnya Green screen Pernah Pernah dan itu Kejadian berapa kali ya Terpaksa dengan Ini enggak bisa dipakai Iya Terpaksa dengan sangat ini Kuru gue balikin semua Tuh, baru enggak sampai Kadang ada kan Penyelenggara gitu ya Yang enggak info bahwa Jangan-jangan pandemi itu kan Green screen Green screen Wah, kacau Jadi akhirnya Ada backup drum Oh, ada Ada Warnanya Hijau juga Enggak Warnanya sparkle Abu-abu lah Oh, jadi itu Aman ya Iya, itu secondnya Second apa Second opinionnya Soalnya Kan Kalau enggak bisa air drum Jadi air drum Iya kan Waktu jaman-jaman konser online kan Kita suka ketemu Yang tiba-tiba Green screen Iya Ini kalau Drumnya masuk ke green screen itu Bang Yandy mainnya air drum Air drum ini Kakak aja Terus Ini Kenapa Bang Yandy Waktu itu milih ini Jadi Gue tuh sebenarnya Kangen akan Bunyi maple Oh, suara maple Kayu-kayu maple Karena Terus terang aja Gue berapa tahun itu Makanya birch Oh gitu Makanya birch Dari drum-drum yang sebelumnya Iya Pokoknya Sekitar mungkin 8 tahun itu Birch kali ya Oke Gue pakai birch gitu Pengen Kangen lagi balik ke maple Karena kan Dari awal belajar Dulu maple Maple Jadi Kayaknya Gue harus balik lagi ke maple Dan akhirnya Ya udah Memutuskan untuk Memilih maple RFM ini Ini uniknya sih Kalau gue bilang sih Dia tuh ada Ininya ya Bodinya ya Nah itu ada tambahan playnya Iya maksudnya Kayaknya ada berapa Kayaknya ada dua tuh Tapi di bagian yang ada Ringnya aja Oke Oh iya Nah Ada lebih Makanya itu Yang namanya Rainforcement Itu namanya Rainforcement Jadi ada tambahan Kayu lagi Cuman gak full Di atas sama di bawah ya Tapi katanya kan Kayu maple itu Kayu Salah satu Kayu drum terbaik Di dunia Iya Dan harganya mahal Mungkin Iya Kayak merek dewe Itu kan Iya Paling mahal Kayu maple Dan Yang paling Familiar Terhadap Telinga kita Yang maple Oh gitu ya Tapi so far ini Pakai drum ini Manggung Ini sih Yang gigi Pasti manggungnya ini ya Pakai ini ya Mobil gue bunyi Oke 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 Lanjut Iya katanya kan Kayu maple itu Kayu terbaik 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 Dan termahal Pasti ya Iya Ini 100% Berarti maple 100% maple Wow Senernya aja gak ya Oh senernya gak ya Senernya mau gani Oh jadi senernya bukan Termasuk di set ini ya Ya Bukan Ringan banget loh Ringan Nah Ringan Apa ya Kanopus itu Kalau buat Drum crew Drum tech Menyenangkan ya Menyenangkan Oh Karena ringan Karena ringan Dengeran Ini ringan nih Tuh Ringan Bener 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 ringan Karena Ya itu tadi Ini kan reinforcement juga nih Lihat deh Oh Jadi Jadi bodinya itu Enggak setebal yang ini Gitu Kalau drum Yang berat kan Pastikan Bodinya solid body Kan semua Apa maksudnya Iya Semua bodinya Pasti tebal Kalau ini gak dia Tuh Kalau liat tuh Ini cuman sini Yang tebal Tuh Oh iya Jadi cuman di Atas ini Dan atas ini Tengah-tengahnya sini Enggak Enggak tebal Enggak setebal Atas ini ya Atas dan bawah ini Ringan loh Ini Menyenangkan Ringan Oh iya Coba kita Angkat salah satu Jangan bahas drum Ntar gue nge-gym Coba ini aja Floor 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 Ini floor yang paling gede Ini ya Wah tapi ini Terbilang ringan sih Meskipun ada sticknya Disini ya Ringan ya Buat yang Umur 40 ke atas Wah ini ringan Aku baru tau Kalau drum ini Ternyata ringan Buat umur 40 ke atas Sangat membantu Satu Kalau setting sendiri Iya Bener Ini Tom 8 nih Coba Gue penasaran Seberapa berat Tom 8 ya Ringan Oh iya ya Gokil Yang berasa tuh Bass drumnya sih Tapi jangan diangkat Bass drumnya Jangan Ntar aku nge-gym bang Belum jadwalku hari ini nge-gym Terus Terus Ini Head drumnya Semuanya original Apa udah diganti Udah diganti Oh ini udah diganti ya Udah diganti Merknya gak ada nih bang Emang sengaja Ayo tebak Bukan Evans Bukan Evans Apa ya Apa ya Aku harian Iya Telinganya Oke Gimana Dukun gue Tapi kok gak di Kok gak ada ininya Itu dia Kenapa Ini gak di Endorse Atau Gak dapet Diskon pas beli Pengen aja Pengen clear Bener tapi Aku harian Aku harian Aku harian Tapi Tidak terlihat Aku harian Disini ya Karena udah dihapus Merknya Udah dihapus Biasanya Begitulah ya Oke Ini Tom-Tomnya Floornya Pake Aku harian Ya Tapi gak tau Seri apa Yang jelas Ini clear One ply One ply Iya kan Karena Ini drum Sebenarnya Warm banget Warm itu gimana Bang Kalo bahasa Apa ya Aduh bahasanya Apa ya Bahasa orang Dia tuh Kalo Lebih doff gitu ya Kalo doff tuh apa Gak galak gitu ya Gak Gak open gitu Gak Gak Mid Gak mid high lah gitu Jadi lebih 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 Anget Lebih anget Gimana ya Soalnya pokoknya Lebih ada Ininya kali ya Lebih fat Tapi Ya Lebih fat mungkin ya Lebih fat Lebih ada bodinya Ya Jadi Kalo Menggunakan yang Doff Ply Itu akan Lebih doff lagi Dia gitu Makanya Harus pake Single ply Buat Buat dia Ngopenin Si Biar keluar High High mid nya Nah ini Senernya Pake Head Aquarian Ada tulisannya Disini Text To Quartet Ini susah Di 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 Hapus Susah ya Nanti Quartet nya Jadi Ngelepas Terus Ini Yang Head Bass Drum nya Juga Gak tau Ini apa Tapi aku tau Merknya Tau ya Tapi gak usah kita sebutkan Gak apa Gak apa Kecuali gue mau endorse Bang Handy Baru gue sebutin Terus Ini ukurannya Dari 8 Tom 8 Tom 10 14 14 Floor 16 Floor Kick nya 22 inch Senernya 14 inch 14 kali Kenapa gak ada Tom 12 Nah Gue tuh gak pernah Gak pernah pake Tom 12 ya Oh iya Sangat jarang Dulu gue Pernah liat Bang Handy Main sama Chris nya Tom nya 3 Itu bukan 3 lagi 3 6 Disini Iya 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 6 Terus disini 15 inch Ada lagi Ada lagi Jadi waktu itu Emang kebutuhan Konsernya itu Mas Chris nya Emang gitu kan Ada yang main Floor Tom doang Jadi itu Bener-bener Apa ya Menyesuaikan Dengan 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 Konsernya gitu Karena Mas Erwin Gue tau Sebagai musik director Gue pengen ini Gue pengen ini Tapi kalo di gigi itu Kebutuhannya emang High Medium Low Sama Low Ini kan setengah Low Low Jadi Jadi ini udah cukup ya Buat gigi ya Ini udah cukup Terus Pake double pedal Disini ya Yes Double pedal nya Bukan Kanopus Pro Gak apa-apa ya Gak apa-apa Kalo misalnya Beda Dengan mereka Karena Kanopus punya pedal gak ya Ada Tapi Aku yang kasih Oh Alah Kasih dong Gak pecat Gak emang Emang Gini Kanopus Ngebebasin Untuk Hardware Bebas Oke Untuk hardware Ngebebasin Oke Jadi Cuman Shell nya doang Bodinya doang Jadi Pedal Bebas Karena juga Gue tuh Gak tau Kalo pedal tuh Paling utama Kayaknya ya Karena kalo pedal Gak enak Gak enak aja Jadi emang ini Udah kebiasaan Pake Eliminator Dari dulu Dari yang Double change Dari yang Single change Gue pake Dari dulu Dulu kan Single change Dari dulu Udah pegangannya Ini ya Eliminator Oke Kita bunyiin dulu Suara snare Tom Floor Dan gignya Gimana Oke Oke Siap Mau denger suara apa dulu Dari yang kanan dulu ya Floor Ini By the way Suara yang kalian denger Langsung gue rekam Di kamera gopro Jadi Semoga Jelas ya Gak pake micing Micing ini hanya Ini hanya display aja Yes Galak sih Ini enak nih bang Attacknya dapet Sangat Tapi gak Gak terlalu Cek Gitu Terus ada suara Bodynya gitu Astagfirullah Ini menyenangkan Pokoknya Kalau orang yang tenang Main Tom Gitu Iya Coba Main tom Teng Teng Gimana Mantap gak sih Terus Sner Ini Sner Itu Soalnya Bagian utama dari drummer ya yang bisa di koleksi iya selain bisa di koleksi itu kayaknya barang pertama setelah stick ya kan yang kita beli itu adalah snare ini kita bunyiin dulu ini mungkin orang tuh gue aja gak terlalu familiar pertama kali sama Mahogany ya gak pernah pake malah Mahogany jarang banget karena itu tadi kan maple, birch punya snare Mahogany itu jarang gitu bukan kayu pilihan yang populer ya ini memutuskan untuk coba pengen-pengen sesuatu yang beda akhirnya ya cobain Mahogany dan galak oke kita buktikan kegalakannya 1, 2, 3 gila emang seorang Gusti Handy itu gak pernah salah gak pernah salah tapi di tapi disini gak dijual ini gak dijual ini nih coba liat ini ini sebenarnya fungsinya untuk pengganti lakban ya tapi untuk kaum-kaum yang bukan kaum-kaum sulit lah jadi kalau untuk rakyat-rakyat biasa pake lakban hitam kalau ini untuk kaum-kaum yang elit lah ya lakban kaum elit pake ini juga apa-apa nih ini ya ini kaum-kaum yang mulai mau move on dari lakban ya kalau ini kaum-kaum yang sudah bisa dibilang ya kaum-kaum elit lah ini lakbannya ini nih gak sih Iqbal gitu lah tapi aku punya ini bang aku punya dulu beli tapi sampai sekarang cuma ada di tasku doang karena Iqbal lo punya pake lakban tapi emang lakban itu ya ini juga sih kebiasaan juga sih iya hasilnya kebiasaan aku tuh udah beli ini nih drum gel kayak gini nih cuman gak dipake juga iya gak dipake iya selalu selalu tuh kalau misalnya butuh butuh damper pasti nyebutnya eh lakban dong eh lakban jadi kan drum tech kita ngambilnya lakban padahal kita punya drum gel terus yang kacau nya lagi lakbannya lakban yang bening yang gak ngaruh yang bukan yang buat lakban lakban karta apa kalau kalau orderan gila besenan yang warna coklat itu itu buat lakban kardus indomie lakbannya lakbannya kacau bukan garrub yo karena Oh, mungkin tisu basah biar kuat kali mic-nya. Itu, tisu itu. Tisu magic. Wah, kacau deh. Gila ya. Oke, tadi di shell pack-nya udah. Sekarang kita ke simbal. Simbal. Kayaknya Bang Hendy ini salah satu orang yang paling konsisten ya. Dengan merek simbal ini ya. Sudah lebih dari 5 tahun kayaknya. Bang Hendy pake merek Murad Diril. Sebentar lagi punya saham situ. Uh, komisaris ya. Komisaris Murad Diril Indonesia. Gusti Sultan Hendy. Ini simbal dari Turki. Dulu gue juga pernah di-endorse sama merek simbal ini. Tapi sekarang udah enggak. Tapi Bang Hendy masih. Udah berapa tahun berarti sama Murad Dirilnya? Wah, udah berapa ya? Enam mungkin ya. Enam kelima. Ya, lima kelima lah. Lima, enam lah. Ya, yang jelas udah lebih dari lima tahun ya sama merek simbal ini. Ini kayaknya baru ya. Baru datang ya. Oh, iya dong. Tuh, belum ada bercak-bercak tangan. Kamu jangan pegang-pegang, dok. Saya mau pegangin. Wih, baru bro. Chinanya baru. Terus. Crash. Crash-nya baru. Ini lama. Ini lama. Ini juga baru? Baru. Wih, gile. Ini lama. Coba kita bunyiin. Murad Dirilnya tapi kalau tipe brilliantnya nggak se-brillian. Yang lainnya. Simbal Jerman, simbal US ya. Sopan. Nggak yang terlalu brilliant gitu ya? Iya. Lebih sopan ya. Makanya gue ambil heavy-nya tuh. Ini udah paling brilliant? Nggak ya? Ini paling, paling. Bukan paling basic ya. Paling brilliant. Iya, karena Bang Hendy kan main-main genre kayak gigi tuh bisa dibilang rock ya? Iya, pop rock ya. Pop rock gitu. Jadi butuh yang. Karena gue gini. Banyak nanya tuh kalau nonton drum cam gue atau apapun. Bang Hendy kenapa jarang mukul ride gitu ya? Tapi emang bener. Gue tuh jarang banget mukul ride. Gue sering, paling sering mukul crash di kanan. Makanya gue kadang suka utamain di crash yang kanan itu harus sempurna buat gue lah gitu. Ini berarti gacoan lah ini ya. Jadi yang gue penasaran dari dulu pengen tanya, Bang Hendy kenapa China-nya di sini? Kalau drummer normal pada umumnya China-nya di sini. Iya kan? Iya. Kayak PPP ST-12 gitu. Tata. Tata. Sini ya? Roman Ungu kan rata-rata di sini semua. Mas Yoyo Padi di kanan. Di paling pojok lah pasti. Kalau di sini kan biasanya drummer pada umumnya tuh selalu crash. Ada satu lagi. Lars Uri. Lars Uri. Di bawah. Di sini. Kenapa Bang Hendy di sini? Masalah kebiasaan kali ya. Karena ya itu aksen-nya kan pasti ke sini gue. Ke China. Dan kayaknya orang jarang juga udah pake China sekarang ya. Kebanyakan orang jarang ya. Ya jarang-jarang. Udah jarang ya. Nah makanya gue mau pertahankan China. Karena gue dulu seneng banget ke China tuh buat aksen. Buat aksen-aksen. Ya karena kalau lo mukul dari sini. Ini kan gue emang bisa aksen. Tapi kan ini jadi main 2 kan. Jadi tata-tas. Kayak misalnya lagu perdamaian gitu. Tata-tas. Gue mukulnya di sini kan. Gini. Di sini ya? Di sini. Tapi pas tata-tasnya di sini. Tuh. Oh jadi emang lebih banyak main ke China ya? Ya buat aksen-nya ya. Buat aksen. Dan itu juga masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan. Oke. Gitu ya. Gitu. Boleh coba. 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 Bang Hendy punya berapa set. Kan Opus. Di rumah. Set 2. 2 set. Emang perlunya 2 set. Perlu 2 set. Karena gigi itu kan. Biasanya 2 tim. Kalau jadwal padat banget ya. Oke. Jadi. Bener-bener ke misalnya nih. Kayak kemarin kita main di Bengkulu. Berikutnya main di Bekasi. Nah di Bekasi butuh soundcheck pagi gitu. Oke. Nah. Jadi gak bisa tuh. Tim 1. 1 tim doang. Berangkat gitu. Jadi ada tim 2 nya. Jadi alatnya juga dibagi 2. Ya. Alatnya harus dibagi 2. Jadi mau gak mau harus punya drum 2. Iya. Itu selalu itu. Selalu. Dari dulu. Selalu gitu ya. Maksudnya dari jaman endorse. Iya. Merek-merk sebelumnya juga gitu. Harus gitu. Request 2 drum. Wah. Harus. Oh ya. By the way nih harganya drumnya berapa? Ini ya kalau gak salah ya. Sekitar 80-an kali ya. 80 jutaan. Mungkin. Gak tau ya kalau sekarang ya. Dulu ya. Itu 5 tahun lalu berarti. Berarti 3 tahun yang lalu ya. Oke. Nah. Kayaknya sih gak afdol kalau misalnya cuman gue doang yang nyobain drum ini. Gue mau panggil satu orang untuk nyobain dan komentarin drum ini. Oke. Bang Hendy tunggu disini. Ini spesial banget ya. Mumpung disudio ini ada. Senior mah. Senior. Drummer gigi yang kedua. Om Budi Haryono. Masa senior sih? Gue umur lebih tua. Senior, junior buat gue. Gak apa-apa. Senior umur. Senior umur. Senior umur. Senior umur. Jadi tadi kita udah ngobrolin dan mereview drumnya Bang Hendy. Iya. Sekarang aku pengen Om Budi mainin drum ini. Terus nanti silahkan berkomentar drum Bang Hendy. Iya. Siap. Oke. Langsung kita mainkan. Main lagu apa? Nih. Kayak dikaset bunyi. Kayak dikaset. Gua suka nih soundnya. Suka ya? Suka soundnya. Apa? Menurut Om Budi apa? Pertama. Pertama. Karena. Ya. Ini single head ya Han ya? Iya. Single head. Single head ini. One play ya? Nah. Kelebihannya adalah. Tunenya bagus. Oh gitu ya. Tuning bagus. Apalagi tadi kita udah nyoba di. Room Operator ya. Ini tuningnya warm banget. Tapi. Tune-nya keluar. Kalau masalah setting kan. Itu kan ke. Relatif sama-sama. Relatif sama-sama. Gua biasanya tom 1 aja. Gak pake tom 2. Sama. Kalau settingan sih. Handy malah lebih rendah dari gua ya ini. Iya ini. Ini kursinya rendah banget. Rendah banget gua. Rendah. Nah ini. Aku agak jaraknya terlalu jauh kalau floor tone. Tapi at least. Ini worth it. Worth ya? Drum ini worth it. Coba tebak ini harga drumnya berapa? Berapa ya? Ini custom ya hand-nya? Secara warna. Secara warna custom. Tapi. Ini. Ini kelas yang paling tinggi kan? Iya. Paling tinggi ini ya? RFM ya. Iya. Ini debak-debak ya. Kalau angka kan. Nggak. Nggak selalu harus. Pas ya. Kalau debak dapat drum. Yang mudah-mudahan kalau nopus denger dengan dos gua gitu ya. 70 juta. 70 juta. Iya. Hampir ya. Hampir. 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 Di 80-an. 80-an. Ya nanti gua. Dulu ya? Dulu ya? Dulu ya? Dulu ya Karl. Ini instingnya Om Budi emang drummer banget ya. Tahu gitu mana barang murah dan barang mahal. Sebenernya. Sebenernya sih. Sebenernya mungkin. Kalau mungkin kita-kita gitu ya. Bukannya sok gitu ya. Kalau mungkin bulukan gitu ya. Nggak tau mereknya apa dan segala macem. Sebenernya kalau gua pribadi. Yang pencing tuh tune-nya sih. Tune-nya ya? Ya kalau drum tuh mungkin dari kayu. Tune-nya nah ketahuan gitu. Kalau orang bilang mungkin maple mungkin apa. Pas dicoba kok kayaknya bukan maple suaranya ya. Feeling aja gitu. Oke. Kalau ini memang secara sound. Secara finishing dan segala macem. Cucok. Cucok hijau ya? Hijau. Memang pilihan. Emang suka rumputan katanya. Rumputan. Gak gulingan dengan rumputan itu. Guling-guling di. Buat kanopus. Saya sukanya yang biru. Dah titik aja. Dengar itu kanopus. Pink juga nggak apa-apa. Pink juga nggak apa-apa. Oke. Ada-ada satu lagi. Apa? Stick drum. Ini stick drum custom Bang Hendy ya. Signature series. Ini ukurannya berapa Bang? 5B. 5B. Nah gue tuh nggak tau kalau stick drum ya. Tambah umur. Tambah kesini. Kok tambah gede? Iya. Jadi gue dulu 5A kan. Kalau Om Budi. Sama nggak? Ngerasain gitu nggak? Nggak. Gue ini. Kegedean. Agak kegedean. Gue biasanya 5A sama ujungnya bulat. Ujungnya bulat. Ini kalau gue beda. Bedanya sticknya gede. Gue nggak bisa kontrol. Itu pasti selalu lepas. Jadi stick gue tuh yang custom biasanya selalu 5A. 5A ya? Iya. Tapi Om Budi udah punya sticknya Bang Hendy? Nggak punya. Mungkin dia nggak pernah. Nggak pernah inget kalau dia mau kasih gue. Kan sebagai temen ini kan custom loh. Ini dijual bebas boleh? Jual bebas itu? Maksudnya orang bisa beli gitu ya? Bisa. Bisa beli. Tenang Bang. Tenang Bang. Dramar-dramar nih. Ini nih nih. Gusi Hendy nih. Ini nih. Gusi Hendy. Eh tapi bekas nih. Jangan, jangan. Kita ambil yang baru aja. Justru yang bekas loh. Oke. Kalau begitu. Tadi kita udah dengar komentarnya Om Budi Haryono. Sekarang siapa lagi, Bang? Abah. Panggilnya apa? Tadi tuh ada Luna Maya. Tapi dia udah buang. Oh iya. Bercanda. Terus kita tadi udah review juga. Dramnya dari atas sampai bawah ya. Semoga jelas. Kalau belum jelas silahkan tulis di komentar. Siap. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Om Budi. Siap. Sama-sama. Thank you. Terima kasih Bang Hendy. Oke. Stay tune terus teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati